Nah lor, ini tenggelam saat mandi nih lor, di daerah Batanghari nih. Jadi, ini di Terusan Batanghari nih. Tenggelam saat mandi di Sungai Batanghari, Pados Lasosori kemarin. Bocah 10 tahun, wargo irtin 08, desa pasar Terusan, kecamatan Muarobulian. Atas nama pandi ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Oh, kedatangan jenazah di rumah disambut isak tangis keluargo. Wah, kasihan nih. Gimana beritanya? Ini dia. Nasib malang dialami oleh keluarga besar pandi. Bocah berumur 10 tahun, warga RT8, desa pasar Terusan, kecamatan Muarobulian. Setelah diketahui hilang saat mandi di Sungai Batanghari pada selasa sore. Akhirnya pandi ditemukan esok harinya pada Rabu 8 November 2023. Mendengar salah seorang warganya yang hilang tenggelam di Sungai Batanghari, warga setepat langsung melakukan proses pencarian di aliran Sungai Batanghari dengan menggunakan alat seadanya di lokasi terdekat saat korban tenggelam. Setelah dilakukan pencarian hingga dini hari, namun pencarian korban tidak membuahkan hasil. Selanjutnya pencarian dilakukan dengan memanggil tim SAR serta BPBD Batanghari yang dibantu oleh masyarakat berjibaku melakukan pencarian. Akhirnya korban ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di lokasi tidak jauh dari tempat korban tenggelam. Fran Boa dan tim SAR menjelaskan, pencarian korban pandi dilakukan hingga sejauh 20 meter dari lokasi tenggelamnya korban. Tim SAR juga berupaya mengutus juru selam untuk melakukan pencarian di dalam Sungai Batanghari. Tadi korban atas nama Pandi bin Ahmad umur 10 tahun berhasil kita temukan di lokasi yang dinyatakan dia hilang. Pencarian tadi kita bersama ini masyarakat dari BPBD Batanghari, kita melakukan penyelaman dan dari teman-teman BPBD melakukan pemantauan dengan penyisiran serta masyarakat melakukan penyisiran juga dan penyelaman. Untuk tadi proses pencarian kita melakukan penyelaman lebih kurang radius dari lokasi dia hilang lebih kurang 20 meter. Sementara itu, Azemil Umur PJ Kades Pasar Terusan yang ikut dalam proses pencarian amat bersyukur warganya berhasil ditemukan meskipun dalam keadaan tidak bernyawa. Alhamdulillah perban sudah ditemukan di tempat kejadian tenggelam. Kalau dilihat tadi berapa meter? Kalau dilihat sekitar 3 meter dari tempat kejadian dan juga kita dibantu oleh tim sah dan juga BPBD dan juga masyarakat desa-pesa terusan dan desa sekitar. Saat ditemukan kondisi ke depan sudah tidak bernyawa lagi, kemudian seluruh tubuh sudah mulai membesar dan korban sekarang sudah disemayamkan di rumah duka. Setelah ditemukan, korban langsung dibawa ke rumah duka untuk langsung dikebumikan di pemakaman umum setempat. Terima kasih telah menonton!